Halo, guru sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Iya, semoga semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat ya. Walaupun hari ini kita akan bicara sesuatu yang agak berat, yaitu tentang kegagalan. Bagaimana kalau guru sekolah minggu merasa gagal? Atau pada kenyataannya menghadapi suatu kegagalan ya? Dan ini seringkali memang wajar adalah hal yang berat. Nah, pertama-tama nih, kalau guru sekolah minggu merasa gagal dalam apapun, dalam kehidupan, pekerjaan, dalam apalagi perjodohan, pelayanan, dan sebagainya, Kak Fuye bisa bilang, semua itu wajar. Nah, selain semua itu wajar, semua itu juga tidak diharapkan. Kak Fuye bisa sangat mengerti, nggak ada orang yang berharap hidupnya gagal ya. Pelayanannya kacau, keluarganya mungkin berantakan, karakternya kurang bagus, usahanya gagal, dan sebagainya tuh nggak ada yang mau seperti itu. Semua pasti pengennya berhasil. Semua pengennya maju. Semua pengennya diberkati Tuhan. Tapi ternyata, berkat Tuhan itu tentunya juga Tuhan punya rencana yang berbeda-beda untuk masing-masing orang. Dan seringkali memang kita dihadapkan pada kegagalan sebagai bagian dari nanti Tuhan mau kasih berkat apa berikutnya ya. Nah, ketika teman-teman ya melihat channel Kak Fuye seperti ini, sudah besar, dan sebagainya, mungkin berpikir, wah ini Kak Fuye orang yang berhasil ya. Sebenarnya nggak juga. Channel Youtube ini nggak dibangun dengan begitu aja langsung jadi. Sebelumnya Kak Fuye coba banyak hal. Kak Fuye pernah coba ya di Instagram pertama-tama. Bikin ya, tentang waktu itu panggung boneka. Tapi itu ternyata gagal. Alias nggak banyak yang nonton, nggak menghasilkan apa-apa. Follower dikit banget. Yang kedua di channel ini pun berproses. Pada tahun pertama itu sangat berat. Pertama Kak Fuye hanya membagikan firman Tuhan ya. Membacakan firman Tuhan seperti renungan. Ternyata itu juga bisa dibilang nggak berhasil. Nggak banyak yang nonton. Waktu itu akhirnya Kak Fuye harus WA-WA ke orang supaya nonton ya. Nggak kayak sekarang. Sekarang nggak usah di WA, orang udah nonton. Kemudian bikin lagi acara panggung boneka di Youtube. Nah, itu sedikit berhasil tapi nggak terlalu. Sebagai manusia pun Kak Fuye nggak bilang berhasil banget. Banyak hal yang Kak Fuye masih pelajarin. Misalnya apa, mengontrol emosi ya biar nggak cepat marah. Biar lebih sabar. Nah, itu juga masih banyak belajar. Meskipun seringkali kalau misalnya udah keburu berbuat dosa. Nah, itu udah keburu kelepasan kita ya berbuat dosa. Wah, kita merasanya gagal. Di balik merasa perasaan gagal itu pasti ada harapan. Harapan yang nggak tercapai ya. Jadi semua orang sebenarnya pengen berhasil. Ya, kayak tadi Kak Fuye bilang. Karena udah berusaha ya. Nggak ada yang mau ya. Diputusin pacar, ditolak gebetan, dipecat dari pekerjaan itu nggak ada yang mau. Karena apa? Karena semua udah usaha ya. Semua udah usaha pengen yang terbaik. Pengen berusaha yang paling bagus. Tapi ternyata kenyataannya adalah suatu kegagalan. Buntutnya adalah mencap bahwa diri saya adalah orang yang gagal. Orang yang nggak berhasil. Nggak berhasil ngajar. Nggak berhasil di dalam kehidupan dan lain-lainnya. Itu sesuatu yang berbeda. Kita ketika kita gagal dalam suatu peristiwa, kadang gagal di pekerjaan, nggak ada perjodohan. Itu memang gagal dalam proses itu. Tapi bukan berarti diri kita orang yang gagal. Tapi tadi yang terjadi, kita mencap, kok aku ini orang yang gagal, orang yang nggak berhasil. Akibatnya apa? Akibatnya nggak mau maju lagi. Nggak mau coba lagi. Bahkan terpuruk terus sampai ke bawah ya. Kalau guru sekolah minggu, mungkin udahlah berhenti. pelayanan, kadang merasa gagal. Nah, sebenarnya yang perlu dirubah nih, Kak Fuyo juga baru tahu di akhir-akhir ini ya, setelah beberapa hari merasa, merasa, aduh kayaknya gagal nih. Kadang jadi orang tua mungkin tidak bisa membuat keputusan yang tepat ya, buat anak, buat istri. Nah, itu merasa, aduh gagal nih kayaknya nih jadi orang tua. Padahal jadi orang tua baru setahun ya, nggak ada. Setahun lebih dikit lah. Nah, merasa gagal. Sebenarnya ketika kita menggali lebih dalam ya, berhikmat ya, sebenarnya gagal itu adalah proses. Kalau kita menganggap kita gagal, ya kita gagal. Tapi harus diganti, ya. Diganti istilah gagal itu dengan berjuang. Misalnya, saya gagal dalam pekerjaan. Artinya kalau gagal udah stop di situ. Tapi kalau kita bilang, saya nggak gagal, tapi saya sedang berjuang memperbaiki pekerjaan saya. Saya sedang berjuang memperbaiki pelayanan saya. Saya sedang berjuang memperbaiki hubungan di dalam keluarga. Berjuangan artinya masih ada proses ya, kita bisa maju. Tapi kalau bilang, wah saya udah gagal dalam hubungan di keluarga. Saya gagal dalam pekerjaan itu. Setok. Nah, kita ganti. Jadi, berjuang. Dan berjuang itu nggak gampang. Kalau Kapuye boleh bagikan sedikit dari peman Tuhan, ada yang namanya orang membangun rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Di atas pasir sangat mudah hancur. Di atas batu itu sangat susah. Nah, itulah yang sedang kita bangun. Suatu proses yang sangat-sangat susah. Bangun rumah di atas batu. Membangun karakter guru sekolah minggu yang kuat. Membangun keluarga yang kuat, yang baik. Membangun pelayanan yang bagus, yang kuat. Yang kalau nanti ada cobaan, ada apapun bisa bertahan. Tapi tentunya tadi, itu nggak gampang. Nggak sekali jadi. Yang membangun seperti rumah di atas batu, nggak sekali kita taruh-taruh-taruh batunya itu, dia jadi. Kan mesti banyak proses yang dilakukan. Mesti ada kita rasa capeknya, ya. Mungkin ada rasa bosen, ada rasa jengkel. Mungkin kecewa, kalau udah dibangun kok roboh lagi. Ya, berarti ada yang harus diperbaiki lagi. Ada yang diperjuangkan lagi. Sama seperti kita menjalani pelayanan ini tentunya, ya. Kita banyak belajar. Belajar kreatif dan sebagainya. Dan dalam kesempatan ini, ya. Bukannya cuma promo, tapi ini untuk membantu juga teman-teman yang pengen lebih kreatif lagi. Kafuyye punya cara membuat game sekolah minggu, ya. Itu adalah video eksklusif yang dijual hanya Rp15.000. Video cara membuat game sekolah minggu hanya Rp15.000. Kalau berminat, bisa hubungi di 0813-852-17327, ya. Sekali lagi hubungi ke 0813-852-17327. Rp15.000 itu juga bisa membantu kita berproses menjadi lebih baik. Dan Kafuyye percaya nggak ada di sini yang sengaja pengen gagal. Makanya dirubah, ya. Kata gagal itu menjadi kata berjuang. Dan Kafuyye tentunya berharap kita semua berjuang. Karena Kafuyye di sini juga masih berjuang. Nah, sama seperti membangun rumah di atas batu. Suatu hari kita akan menempati rumah itu. Dan ketika ada cobaan apapun, rumah itu nggak akan roboh. Rumah itu adalah rumah yang kuat, dibangun di atas batu, di atas dasar firman, di atas iman kita yang kuat. Setelah kita berkali-kali gagal dan kita terus mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat berjuang. Dadah.